Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran Bahasa Inggris Hari ini kita akan belajar hal yang baru pada pembelajaran 10 Sebelum mulai, kalian bisa menyiapkan bukunya terlebih dahulu Kalian bisa buka halaman 80 Open Page 80 Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar Ada awan Ada petir Ada hujan Ada angin Ya, today we will learn about weather Atau dalam bahasa Indonesia cuaca Sudah dibuka semua bukunya Baiklah, kita lanjut Weather Cuaca Today Hari ini kita akan belajar dua hal We will learn two things Pertama mengenai Knowing weather condition Mengetahui Bermakai macam kondisi cuaca Lalu Berikutnya kita akan belajar mengenai Pakaian apa yang digunakan Dalam cuaca apa Knowing the clothing to wear in any weather Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Preview-nya How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It is windy Cuacanya berangin It is rainy Cuacanya hujan Iris foggy Cuacanya berkabut Akhirnya Mengubah kata benda menjadi kata sifat Windy dengan kata dasar wind Artinya angin Dengan tambahan ia menjadi berangin Sama dengan foggy Dari kata dasar fog Yang artinya kabut Ditambahin ye Menjadi foggy Yang dimana artinya berkabut Baiklah Lanjut Listening Hari ini Pada pagian ini Kita akan belajar mengenai Mendengarkan Saya akan mengucapkan Kalian dengarkan Kemudian kalian bisa menirukan Setelah saya You can continue Repeat after me How is the weather today? It is sunny today Bagaimana cuaca hari ini? Cuacanya Cerah Sunny artinya Cerah Ulangi lagi How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It is sunny today Cuacanya Cerah hari ini Yang kedua How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It is windy today Cuacanya Berangin Hari ini Seperti yang ada di gambar Pohonnya tertiup Angin kencang sekali Dimana Berarti cuacanya pada hari itu apa? Berangin Windy Kemudian yang ketiga How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It is foggy today It is foggy today Hari ini cuacanya berkabut Yang keempat How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It is cloudy today Cuacanya Berawan Cloud artinya Awan Dengan tambahan Y berubah menjadi Berawan Seperti pada gambar Terdapat banyak sekali Awan Berikutnya Membuat Percakapan Dalam hal speaking Membuat percakapan Berdasarkan gambar Yang ada di Layar Kalian perhatikan contoh Seorang guru dengan murid Saling bercakap-cakap Gurunya bertanya The teacher asking How is the weather in Jakarta? Nah Seperti gambar satu Di soal pertama Itu langsung ada Jawabannya Jakarta Strip Rainy Atau Hujan Nah Dalam percakapannya Berarti begini How is the weather in Jakarta? Bagaimana cuaca di Jakarta? Muridnya menjawab The student's answer It is rainy in Jakarta Cuacanya Hujan di Jakarta Nah Tulisannya seperti ini Nah Nanti tugas kalian Menjawab Tiga Membuat Percakapan Tiga gambar Yang sisanya Yang tidak ada di contoh Kalian tulis Di buku tulis You write in your Book London Snowy Snowy Dari kata dasar Snow Yang artinya Salju Dengan tambahan Y Berarti Bersalju Jadi nanti kalian Buat pertanyaan Dan jawaban Seperti yang Nomor 1 Nanti kalian Buat seperti ini Nah Bapak sudah Bantu dengan Yang A Nanti kalian Isi yang B Seperti yang Di nomor 1 Kotanya Diganti Yang ada Pada gambar Cuacanya Diganti Seperti Pada Gambar Untuk Nomor 3 Juga sama Kalian isi Tinggal melengkapi Titik-titik Seperti yang Nomor 1 Untuk yang Nomor 4 Kalian isi Sendiri Sepenuhnya Seperti Contoh Nomor 1 Ini Nomor 1 2 3 4 Kalian tulis Di Buku tulis Nanti Asalnya Dipotokan Dan Dikirimkan Ke guru Bahasa Inggris Masing-masing Berikutnya Writing Tugas Kalian Menulis Apa yang Akan saya Sampaikan Kalian Lihat pada Gambar Pertama Ambon Strip Sunny Kotanya Di Ambon Kemudian Cuacanya Sunny Jadi Kalimatnya It is Sunny In Ambon Cuacanya Cerah Di Ambon Nah Yang nomor 2 Tokyo Strip Snowy Kotanya Tokyo Cuacanya Bersaju Snowy Nah Kalian buat kalimatnya Seperti yang nomor 1 Tinggal diganti Cuacanya Dan Kotanya Yang ketiga Kotanya Cipanas Cuacanya Foggy Berkabut Kalian buat kalimatnya Seperti yang nomor 1 Kalau nomor 1 Kan kotanya Ambon Dan cuacanya Cerah Sunny Jadi Kalimatnya It is Sunny In Ambon Kalau nomor 2 Kalian sesuaikan Tinggal diganti Kota Dan cuacanya Sydney Windy Medan Rainy Balik papan Claudy Nah Tugas kalian yang kedua Kalian tulis Jawaban ini Nomor 1 2 3 4 5 Dan 6 Di buku tulis Lanjutannya yang tadi Ya Nah Hari ini Tugasnya cuma Dua saja Yang B Dan yang C Baiklah Lanjut ke materi berikutnya Listening Pada kali ini Kalian dengarkan Dan bisa Mulangi Setelah Bapak It is Foggy Today It is Gold Today Cuacanya berkabut Pada pagi Hari ini Cuacanya berkabut Pada hari ini Cuacanya dingin Hari ini Nah Sekarang kita akan Melanjutkan Mengenai Rasanya Jadi ketika Cuacanya Banyak Kabutnya Rasanya bagaimana Panas Atau dingin Kalau ada kabutnya Contohnya Seperti yang ada di Malang Pagi-pagi Berkabut Itu panas Atau dingin Dingin Karena dingin Kita menggunakan Gold Cuacanya Berkabut Hari ini Oleh karena itu Hari ini It is Gold Today Hari ini Dingin Nah Yang kedua It is Sunny Today It is Hot Today Cuacanya pada hari ini Sunny Cerah Kalau matahari Bersinar terang Rasanya dingin Atau panas Panas Oleh karena itu Kita Menulisnya Hot It is Sunny Today It is Hot Today Cuacanya Cerah Hari ini Jadi Hari ini Panas Nomor Tiga It is Cloudy Today It is Warm Today Cuacanya Berawan Hari ini Hari ini Hangat Nah Karena adanya Awan Tidak terlalu Panas Menutupi Matahari Tapi karena Belum hujan Jadi tidak Dingin Tengah-tengahnya Panas dan Dingin Adalah Hangat Dimana hangat Bahasa Inggrisnya Warm It is Cloudy Today It is Warm Today Cuacanya Berawan Hari ini Hari ini Hangat Yang terakhir It is Windy Today It is Cool Today Cuacanya Ber Angin Hari ini Hari ini Sejuk Karena Anginnya Tidak Panas dan Tidak Dingin Tapi Membuat Segar Maka Kita akan Menulisnya Sejuk Sejuk Dalam Bahasa Inggris Cool It is Windy Today It is Cool Today Baiklah Sekian Untuk Pembelajaran Hari ini Ingat Tugasnya Yang tadi Yang di Bagian B Dan C Kalian Kerjakan Di Buku Tulis Untuk Materi Selanjutnya Akan Dilanjutkan Minggu Depan Baiklah Tetap Selalu Jaga Kesehatan Dan Kebersihan Tetap Semangat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh